Oh ini kidang ni, kidang, kidang. Di sini banyak sekali wildlife. Ini, ini kidang ni. Jadi, nggak ada yang ngurusin di sini ni. Oh, ni, ni, ni. Hey! Hey, sini, sini. Ikut. Ikut ke Prince Rupat, sini. Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di videonya Sofit Rekanada. Perjalanan hari ini ke Prince Rupert, BC. Sekitar seribu, dua ribuan lah. Dua ribu, ya, let's say dua ribu. Dua ribu kilometer dari Calgary. Jadi, aku ambil Highway 16. Aku lagi berada di brake check. Brake check itu tempat, sedikit tempat dari highway, sana. Belok dari highway gitu, untuk cek rem kita. Karena kita akan melalui jalan turunan yang ekstrim. Jadi, disarankan untuk mengecek rem kita. Sekitar 4 orang di sini. Hutan, di sini hutan, pegunungan, kawan-kawan. Pegunungan, hutan, jalan turun. Turun gunung kita, kawan-kawan. Oh, ini kidang ni, kidang, kidang. Di sini banyak sekali wildlife. Ini, ini kidang ni. Jadi, nak ada yang, nak ada yang ngurusin di sini ni. Oh, ni, ni, ni. Hei, sini, sini, ikut. Ikut ke Prince Rupet, sini. Kita udah ada di puncak gunung sekarang. Jadi, kita mau turun ke turun gunung sekarang. Turun gunung, jadi kita harus check break kita. Karena ini sangat curam dan jalannya kecil sekali. Meleset sedikit, ya kita tamat lah. Tapi ini kita turun gunung ni. Kita Kita turun gunung. Ya, ikuti aja rambu-rambu, teman-teman. Lalu, disuruh lagi kita slow down. Ya, slow down lah kita. Pokoknya, ikuti rambu, kita bakalan selamat. Aku punya satu store ni. Satu pengiriman di Prince Rupet. Jadi, sekitar lagi 400 km. Aku perjalanan dari Calgari kemarin malam. Perjalanan dari Calgari. Bukan kemarin malam. Aku nyampe di sini. Sekitar jam 6 sore. Dari jam 5 pagi di Calgari. Berangkat dari Calgari jam 5 pagi. Terus, nginep di Prince George. Belum Prince Rupet. Karena aku kehabisan waktu. Jadi, aku harus nginep di Prince George. Hari ini, Aku lanjutkan perjalanan lagi ke Prince Rupet. Sekitar lagi... Aku sudah setengah perjalanan ke Prince Rupet. Sekitar lagi 400 km. Memasuki satu desa kecil namanya Proli. Apa namanya desa? Proli, proli, proli. Memasuki desa kecil di sini. Kita harus jalan sekitar 60. Oh, ada modelnya juga di sini. Ini pedesaan sekali, kawan-kawan. Jadi, pembangunan di Kanada itu merata sekali. Walaupun desa-desa begini, tetap jalan mulus. Agar prokene... Agar prok... Prok... Agar prok... Agar perekonomian semua jalan, kan. Walaupun di desa kecil. Ini main highway, kawan-kawan. Ini highway 16. Jadi, Trans-Kanada. Jadi, highway ini penghubung antara... Ujungnya Kanada dan ujung yang lainnya. Jadi, satu highway ini kita bisa... Melewati 10 atau 12 provinsi. Di Kanada. Sepertinya 12 provinsi, kawan-kawan. Saya juga nggak begitu tahu sih. Tapi, highway ini penghubung... Ke North Territory, ke Yukon. Pokoknya, ini penghubung dari... Ujung... Coast to coast. Dari ujung satunya ke ujung yang lainnya. Ini main highway yang bisa membawa ke... Semua provinsi di Kanada. Oh, jalanannya juga bersih sekali highway ini. Nggak ada satu kum sampah di sini. Karena apa? Karena ketahuan nyampah itu... Rp2.000. Rp2.000. Kena denda Rp2.000 kalau ketahuan nyampah di sini. Untung rokok, kayak gitu... Kita harus memenuhi di dalam... Kita harus punya asbak di dalam gerakan. Di dalam mobil. Kalau ketahuan nyampah ya Rp2.000 lah. Makanya mereka bisa... Keep tempatnya atau jalannya ini bersih sekali. Satu pun tak ada sampah. Saya perhatikan dari kemarin nih. Satu pun tak ada sampah di sini. Selamat menikmati. Nah saya baru habis delivery sini nih, di Schmeters namanya. Ini salah satu, ini satu-satunya McDonald's di Schmeters ini. Jadi all the way from Calgary, cuma deliver 300 pieces di sini. Penduduk yang ada di sini 5.000 orang, penduduk yang tinggal di Schmeters ini. Nah saya mau tinggal di tempat ini, balik ke Calgary. Tapi kayaknya saya tidak punya zaman untuk balik ke Calgary hari ini. Saya harus nginep di McBride. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah tidak bagus-bagus amat sih. Ini rencana saya ke Calgary nih, balik ke Calgary. Tapi saya butuh 12 jam 30 menit, 34 menit untuk bisa balik ke Calgary. Sedangkan zaman saya masih tertinggal, ini zaman saya, ini satu minggu zaman saya, ini untuk hari ini cuma 7 jam 14 menit. Jadi saya harus tidur sebelum jaman saya, ini waktu bekerja saya hari ini sekitar 7 jam 14 menit. Jadi saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Calgary untuk hari ini. Jadi saya mau tidur di McBride, McBride itu 6 jam dari Calgary, 6 jam dari sini. Jadi tidur di sana, setelah tidur di sana, nanti jam 12 malam, setelah off duty 8 jam, baru zaman saya balik 14 jam. Sayang sekali bro, saya tidak bisa balik hari ini. Nah itu bro, truk saya di belakang tuh. Saya parkir di sana, saya cari tempat teduh. Di sini agak teduh sih, ada kamar mandi umum di sini. Di sini jauh bro, ini hutan, tapi masih ada kamar mandi umum. Itu area parkirnya sekitar, ya kalau disesek-sesekin sih sekitar 6-7 truk bisa masuk di sana tuh, di belakang tuh. Panas hari ini bro, panas. Sekitar 37 derajat panas kayak di Indonesia juga, kayak di Bali. Udah aki saya tuh lihat tuh, aki banget. Padahal baru, oh karena terus berkeringat kan. Baru mandi juga pagi tadi, jam 4 pagi saya udah bangun. Jalan bekerja, drive ke Smiter. Sekarang karena saya tidak punya jaman untuk drive ke Kalgari lagi, jadi saya mau tidur di Backride, sana ada hotel kecil namanya Travel Lodge. Jadi saya tidur di sana, besok pagi saya lakukan perjalanan ke Kalgari. Oke bro, kita ketemu di video-video berikutnya. Tschüss.